Nah, kali ini gue bakal bedah suplemen dari Redcon 1, yaitu Isotope. Ini adalah versi Isolate-nya dari Redcon 1 itu sendiri. Ada hal menarik yang digunakan di komposisi dari Isotope ini. Hmm, apakah itu? Semua bakal kita bahas di video kali ini. Let's check it out. Redcon 1 Isotope Kelas Isolate dari Redcon 1 dengan kemasan 5 LBS. Buat yang belum tahu, Redcon 1 itu adalah produk dari USA yang udah banyak menjual suplemen, terutama buat suplemen fitness atau gym. Nah, Redcon 1 Isotope ini, takaran per servingnya itu 32 gram. Dan itu udah dibekali 25 gram protein. Wah, termasuk rendah kalori juga di sini ya. Rendah karbo juga. Rendah fat juga. Dan sudah mengantongi 7 gram BCAA per servingnya. Oh, 7 gram! Nah, kalau kita bercermin dari nutrition fact-nya tadi, memang ini termasuk kelas Isolate yang bagus ya. Dan protein rasionya juga di sini lumayan tinggi. Ada di angka 78% ya kalau nggak salah ya. Untuk table isam aminonya juga udah dijabarin di kemasannya. Komplit di situ ya, tertulis per 100 gramnya. Jadi kalau mau dikonversikan per servingnya ya tinggal hitung ulang ya. Oke, saatnya kita bahas soal komposisi yang digunakannya. Di sini yang menariknya. Iya sih, emang dia ini pakai 100% Whey Isolate. Jadi sumbernya dari Whey Protein Isolate. Tapi dia di sini pakai 3 sumber isolet dengan 3 proses yang berbeda-beda. Ada yang cold process ultrafiltrasi. Ada yang ion exchange. Dan juga ada yang melalui hidrolisasi. Apakah hidrolis juga ya? Baik itu ion filter ataupun ultrafilter punya tujuan yang sama. Yaitu mendapatkan protein yang lebih unggul, yang lebih tinggi. Dengan lebih rendah lemak, rendah karbo, dan juga rendah laktosa di dalamnya. Cuman perbedaannya di sini ada proses di mana ion exchange itu bisa mempengaruhi fraksi Whey di dalamnya. Sedangkan ultrafilter itu tetap menjaga fraksi Whey-nya itu tetap utuh, tetap baik, tetap bagus. Tapi kelemahan ultrafilter di sini dia sedikit kurang selektif dalam menyaring nutrisi pentingnya. Karena dia mengisolasi molekul berdasarkan ukuran tertentu. Namanya juga ultrafilter di filter. Bukan berdasarkan muatan permukaan. Sedangkan ion exchange tadi dapat meminimalisirnya. Makanya BCEe pada Whey ini bisa lebih tinggi dengan dominan ada pada lusinnya. Cuman untuk persentasenya di sini nggak dijabarin berapa Whey isolate dengan ion exchange-nya tadi. Dengan yang ultrafilter atau yang hydrolasenya. Tapi kalau kita tilik dari protein, rasio, karbo, dan fatnya. Karbonya juga masih ada di situ ya. Yang ditampilkan mungkin lebih dominan menggunakan WPI yang cold process ultrafilter. Terlebih lagi itu ditampilkan pada baris pertama dalam ingredients-nya. Nah, bahan utamanya cuman dari WPI-nya tadi. Nggak ada sumber protein lain. Bahan lainnya itu ya sisanya sebagai penambahan rasa, pemanis, dan pengental ya. Dia di sini pakai dua pemanis ya. AC sulfem dan juga sopralosa. Jadi kalau kita berkaca dari komposisi yang digunakan, berarti sudah termasuk zero unnecessary filler. Bebas gluten juga, dan zero lactose juga. Karena di website-nya tertulis kayak gitu. Dan di sini pakai 100% dari isolate dengan tiga jenis proses yang berbeda. Saatnya kita bikin. Ini yang gue pegang ini adalah varian rasa coklat ya. Sesuai dengan rekomendasi di kemasan, satu scope atau ya 32 gram lebih. Tinggal dituangkan ke dalam 300 ml air atau lebih juga silahkan. Nggak masalah. Mau sedikit air juga nggak masalah. Dan di-shake atau diaduk. Atau di sini gue pakai hand mixer. Terlihat teksturnya nggak terlalu kental. Soft juga dan mudah untuk larut. Menurut gue, varian rasa coklatnya ini sangat enak. Dan manisnya juga pas. Walaupun temen gue ada yang bilang, ini rasanya nggak terlalu manis dan kayak ada pahit-pahit aftertaste gitu. Buat yang belum tahu, ada efek pahit-pahitnya itu karena ada penambahan dari AC sulfen potassiumnya tadi ya. Karena pemanis yang satu ini adalah pemanis yang punya delay bitter aftertaste. Rasa pahit yang tertunda. Walaupun manis di awal, tapi pahit di akhir. Wah kayak apa itu ya? Makanya biasanya produk bakal menambahkan pemanis lain lagi tuh. Misal dari sukralosa lagi ditambahkan di situ. Untuk menutupi rasa pahit aftertaste yang tertunda tadi. Nah untuk Red Queen One Isotope ini udah lolos Bepom ya. Sebagai pangan tambahan tinggi energi protein. Cuman untuk kehalangan produknya, dikemasan juga masih belum tertera. Di website-nya juga masih belum dijelaskan. Sekarang mari kita bahas soal harganya nih. Untuk botol 5 LBS ini ada di harga Rp 1.095.000 ya. Dan ini buat 71 serving. Berarti per servingnya dapat harga Rp 15.000.000. Dan untuk per gram proteinnya ada di Rp 600.000.000. Kalau nggak salah. Mengenai apakah itu sepadan dengan harga yang diberikan? Ya kalau botolan terlihat mahal ya. Rp 1.000.000.000. Dengan harga Rp 15.000.000 per servingnya. Dengan kualitas Isolate yang bagus. Menurut gue masih bagus disini. Termasuk bagus. Ada campuran Hydrolase-nya juga tadi ya. Rendah filler dan juga punya protein rasio sebesar 78%. Punya BCAA yang tinggi juga per servingnya. Ya 7 gram tadi ya. Dan sudah Bepom juga. Dan punya rasa yang enak juga disini menurut gue. Ini udah termasuk bagus. Dan juga masih harga standarnya kalau sekelas Isolate. Kalau kita berkaca per gram proteinnya tadi ya. Yang ada di angka 600an perak. Kita disini membandingkan harga itu sesuai dengan protein rasio dan gram proteinnya tadi. Karena ada produk yang 25 gram. Proteinnya ada 27 gram. Dan takaran sajinya juga berbeda-beda. Ya emang ya kalau kita lihat di luar sana ada kelas Isolate. Yang harganya 400an perak per gram proteinnya. 500an perak per gram proteinnya. Itu kalau kita bicara soal harga. Beda lagi kalau kita bicara soal keunggulannya ya. Masing-masing produk itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk varian rasanya yang ada cuma satu ya. Dari rasa coklat ini. Sedangkan di websitenya. Kalau kita lihat disitu ada rasa peanut butter. Ada vanilla. Serta ada yang versi 2 LEDsnya juga. Tapi menurut gue. Rasa coklatnya ini mirip MRA lightnya nih. Ya bedanya gak ada coko chipnya aja ya. Dan tiap varian rasa juga punya nutrifex yang berbeda-beda dong pastinya. Makanya bisa kita lihat di tarbo, fat, dan sugarnya. Tiap rasanya itu berbeda-beda. Bisa kita lihat di websitenya disitu. Tapi total proteinnya tetap sama kok. Nah karena ini menggunakan way Isolate. Yang memprioritaskan fast absorb. Gimana? Fast. Fast. Fast ya. Fast. Fast absorb. Maka cocok digunakan buat kalian yang membutuhkan protein cepat serap. Sebelum gue tutup gula ulang-ulang lagi nih. Nasihat gue buat para penonton yang pada bilang. Gimana bang? Worth it gak? Ngefek kah? Bagus gak? Bisa buat turun bebe gak? Bisa buat nambah otot gak? Gimana? Ingat kalimat gue ini ya. Ini adalah produk suplemen. Suplemen. Pangan tambahan. Gak ada pangan tambahan yang bisa 100% bakal nurunin bebe kalian. Gak ada pangan tambahan yang 100% bakal bikin otot kalian lebih gede. Gak ada. Nothing. Kalau ada. Beuh. Orang itu gak perlu ngatur nutrisi harian. Begadang aja tiap hari ya. Kan? Ada pangan tambahan yang 100% bakal menjaga otot kita ya. Ngimpi. Oke terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax